musik 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 kelas 6 SD kayaknya di Manado Juara berapa saat itu? Masih juara 2 Cuman senjata yang tipe yang biasa yang yang pompa Umum Noni masih kelas 6 SD dan juara 2 saat itu Banyak yang lebih dewasa lagi? Ada banyak Wow D dari kelas 6 SD kelas 5 sih latihan-latihan itu cuma coba-coba tapi kelas 6 sudah mulai ikut kejuaraan iya emm di Ternate di Dandim di Menado kalau itu sih bompa itu yang waktu lalu baru baru pistol senjata api emm match di tempat penghargaan ditempatkan di atas dari 10 atau? boleh lebih dari 10 banyak kali banyak kali juara yang paling rendah didapatkan? juara 3 tapi sebagian besar juara juara pertama tadi itu tingkat-tingkat apa deh? antara apa? nasional kabupaten 2020 berapa? 2020 di? di Manado selalu di mana? di Manado juara berapa di situ? juara berapa? juara eh 2019 kayaknya 2019 juara 2 atau juara 1 fokus latihan itu orang penting fokus? fokus latihan jangan bolong kalau misalnya semua lomba sebelumnya sudah ada persiapan cuman mesti percaya diri karena seolah latihan-latihan jadi sepersaya diri begitu cuman kalau di lapangan jadi gugup karena banyak orang itu tergantung kalau misalnya ada yang satu lesan satu kali tembak ada yang satu lesan lima kali tembak kalau yang pompa waktu lalu satu lesan lima kali tembak begitu berarti paling tinggi lima kali tembak? iya kalau yang pompa itu di atas 8 paling tinggi itu kan 10 ada juga sih yang yang 7 cuman sedikit dan kita sering baku dapat yang aparat-aparat cuman kita tidak merasa malu kita percaya diri dan kok kita tidak merasa kalau kita itu mau menang cuman tapi kenyataan kita seperti itu menang menang terus menang menang? berang kalah gas 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 latihan di lapangan jadi setiap hari kita orang latihan loh setiap hari cuman sekarang kan lagi pandemi jadi istirahat di manado ada di sini ada kita memotivasi for teman-teman yang ingin latihan menembak percaya diri percaya diri percaya diri kemampuan fokus latihan jadi kalau di lapangan kita orang tidak usah tidak usah bilang dalam hati kita orang harus mau menang nanti itu kalau misalnya sesuai dengan kenyataan kan nanti kita orang mau kecewa cuman ya kita orang harus berharap begitu cuman kalau misalnya kita orang kalah kita orang jangan gampang menyerah kita orang mesti terus terus dan supaya kita orang mau jadi yang lebih terbaik dari yang sebelumnya kalau misalnya kita orang seikolomba kalau kalah kita orang jangan menyerah kita orang coba-coba terus dan latihan-latihan berarti kita orang mesti lebih rutin latihan supaya kita orang boleh mau sekalah waktu lalu itu pakai dan koko sering menembak dan karena koko latihan-latihan jadi ikut-ikut jadi sering-sering ikut tertarik coba-coba sampai terus latihan-latihan ikut-ikut 16 tahun enam belas tahun 16 tahun cinti-citanya mau jadi apa sebenarnya pengabdi negara seperti aparat ya Isaha ingin membanggakan orang tua bisnis misalnya toko-toko apa misalnya barang campuran atau barang tertentu masih liat-liat gimana selanjutnya tuh kayak usaha begitu mama masih ada mama masih ada dunia anak pertama atau iya anak tunggal anak tunggal papa papa sudah sudah meninggal bulan Juni 2021 baru baru iya ada sih mau kasih bangga papa-papa dan cuma kan karena sudah diatur Tuhan jadi membanggakan papa mungkin bapak boleh lihat dari sana dan kalau misalnya so bang kalau kita so sukses itu nolik sayang gak sama papa sayang kalau misalnya papa masih ada apa yang nolik mau makasih so jaga dari kecil sampai sebesar kasih sayang yang papa kasih so jadi orangtua yang mengerti sudah so kesayang Pak Noni dari kecil perkiraan mau menikah umur ini kemudah sih 23 begitu cuman kalau sukses kalau belum sukses kalau ada penghasilan sendiri supaya enak mau menyusahkan orangtua dan ganteng kan kalau semua kawing yang mesti pokoknya mesti mapan dan tuh terus eh jujur baru orang baik musyanya enaknya jahat-jahat lagi itu enggak oh tinggi kayak gitu tinggi krus tinggi krus baru apa ya kurus krus enak godek godek dan syspek dan syspek sudah rambut oh rambut kulit rambut rapi-rapi punya rambut rapi kulit eh ya sawo matang begitu cindo cindo anado cina cindo cina indonesia cina indonesia ya papa yang cina atau mama papa dari papa papa mama minahasa bakudapa di sini papa di mama bakudapa di Amurang langsung ada noni ya kita pe orang kok enggak terlalu ribet dan maksudnya kalau misalnya muka luar nggak perlu yang mewah-mewah begitu muka makeup-makeup menor-menor kecuali ke acara dan kong cdp orang simpel no nggak perlu setuju sekali soalnya kalau disini itu tuh cek cek kalau nggak cantik ya cantik sekali no tipenya tipenya tipe-tipe terus kalau masalah wisata bagaimana atau kulinernya tanpa wisata di Sulawesi Utara itu bagus-bagus apa lagi di Minarasa Selatan minsel ada batu dinding ada perkebunan hortikultura di modo hinding itu DPSU bisa sampai 12 derajat Celcius eh wisata laut kuliner banyak dang thank you ini terima kasih banyak ya atas suatu untuk sekian menit ini tapi sangat berharga sama-sama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih